Oke untuk Sylvia dan Kevin nih, kenapa sih akhirnya menetapkan gitu, oke deh gue bisa nih buka usaha kopi ini Karena banyak respon dari teman-teman, dari keluarga, pada suka gitu, pada suka, pada senang dan mereka semangatin aja Coba bikin dong buat kopi, yaudah ini kita jalan gitu, dan kita memang iseng-iseng aja Kita menerima respon dari mereka, ternyata kok banyak yang sedang, dan kayak buat wedding tiba-tiba pesen 500 botol, kayak ada acara event 1000 botol Jadi kita berdua partai besar gitu, jadi nanti di botolnya itu bisa kita design, nama pengantinnya gitu-gitu Ya jadi si kopi itu bisa buat merchandise di acara weddingnya, bisa di sini, kayak mamanya, nge-design, itu tugasnya aku Ya mungkin ketika kamu nanti udah nikah belum, kalau nikah boleh nanti di merchandise-nya komentar dari kopi kita Oke baik, nanti mungkin kalau misalkan udah butuh nih ya, udah ada jodohnya Langsung kontak ya ke kopi Bang Devin ya Dapet harga khusus dapet ya? Dapet dong, harga spesial Oke 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 Nah, kalau kalian sendiri, strategi jualannya tapi gimana nih lagi pandemi? Sekarang kan wedding juga udah gak seramai dulu ya, karena acara-acara juga udah gak sesering dulu gitu Online kah atau gimana? Iya, kita online aja Sementara ini yang kita lakukan Ya pokoknya dari aplikasi itu, aplikasi suatu online Online Oke Oke, dari aplikasi Memang kondisi begini kan juga banyak yang Semua bisnis lah, semua bisnis kena efeknya Hmm I see, nah Kalau misalkan yang ngebedain bisnis kopi Bang Kevin dengan kopi-kopi lainnya kira-kira apa nih? Yang ngebedain mungkin ya resepnya ya Hmm Pasti resepnya beda-beda gitu Kadang aku mengutamain lebih kualitasnya sih gitu Dari bahan-bahannya yang bener-bener premium Yang penting rasa kopi susu gak gitu Aku bener-bener yang detail banget Brand-brand yang bagus Dari susunya, dari biji kopinya segala macem Jadi, eh rasanya gak bohong lah gitu Gak ngebohongin rasanya dari kualitas Karena ingredientsnya tadi dipilih bener-bener yang terbaik ya Ingredientsnya Iya, karena memang basicnya bukan untuk bisnis Karena hobi aja sih Aku hobi kopi, bikin kopi susu, rancang-rancang sendiri pada yang baiknya suka Basicnya itu soalnya bukan untuk mindsetnya Oke, do something business you gitu Enggak Ya jadi ya sampai sekarang masih tetap pada komposisi itu